Jago kedua jilid 24. Sementara memusatkan pikiran pada perlawanannya, Kuping Tiang Giok menangkap derap kaki orang berlari-lari ke arah mereka. Sadarlah si pemuda bahwa murid kedua Pat Chie Hujin mendatangi yang akan menambah berat tugasnya. Ia cepat bersuit untuk memanggil kudanya, namun beberapa saat telinganya tak mendengar derap kuda itu walaupun berulang-ulang dilakukan. Sedang pihak yang membantu lawan telah datang lebih dulu di tempat gurunya. Dengan sepasang golok terhunus dia mengawasi kedua orang yang sedang bertempur. Tak guna engkau memanggil kudamu itu karena binatang ini telah terikat rat di pohon, e.j. si nona yang kini bermata satu. Tiang Giok tidak menyahut karena ia sedang menghindarang sekan dari si iblis betina. Pat Chie Hujin berpaling pada seng murid. Engkau layani dia, aku memburu dulu murid durhaka itu. Sekali kebaskan tangan guru ini melewati tubuh si pemuda untuk menyusul Yali Kiong Chu yang telah beberapa puluh tindak di muka walaupun dengan terhuyung-huyung jalannya. Tiang Giok niat menikam tapi Kua Hian Li telah lebih dahulu menalangi menggantikan seng guru membacok dengan goloknya. Sejak dikalahkan lagi oleh si jago kedua nona itu ganti senjata pecutnya dengan sepasang golok. Karena dia pun seorang berbakat dengan cepat bisa menguasai permainan senjata ini. Hanya sayang karena pendek dia tidak bisa memperlihatkan permainan goloknya segera. Tiang Giok ayun pedangnya buat menangkis tanpa memperhatikan. Tak bisa dicegah lagi suatu bentrokan terjadi, akibatnya Hian Li jadi kaget ketika senjatanya terpapas kutung jadi dua. Maka ketika si pemuda maju membabatnya lagi dia tak berani menyambuti dengan goloknya yang masih utuh. Untuk menghindari dia lompat mundur, kesempatan ini tak disiasiakan Tiang Giok guna memburu ke arah belakang Pat Chiehujain dan menikam. Si iblis bertina merasakan adanya sambaran angin berpaling sambil menyampok namun secepat kilat Tiang Giok telah menarik senjatanya dan membabat ke arah kaki. Pat Chiehujain melengking nyaring, dia jejakan kakinya mencelat mumpul. Sementara tubuhnya turun tangan kirinya meraih pedang hitam yang diselitkan di punggungnya. Dia lemarkan pedang ini ke arah Seng Murid. Gunakan itu serunya. Kuah Yan Li Girang menyambutinya. Sudah lama dia menginginkan pusaka itu, tapi justru kemudian diserahkan oleh gurunya pada Seng Murid terkecil. Namun dia tak berkata apa-apa karena tahu tak gurunya yang tak senang dibantah. Kini toh akhirnya pedang pusaka itu diberikan padanya terobatilah sedikit rasa sakit hatinya. Yan Li lemparkan sepasang goloknya. Dia cepat mencabutnya dan memburu. Dengan berani Tiang Giok telah mengirimkan tikaman bertubi-tubi kepada si iblis bertina dalam usahanya merintangi dia maju terus agar Yali Kiong Chu mencapai jarak sejauh mungkin. Hanya karena kepandainya memang tinggi Pat Chiehujain selalu dapat menghindari. Paling akhir si pemuda menusuk dengan ilmu pedang ajaran dari Sumakuan. Ia balikan tubah waktu rasakan desiran angin dari belakangnya hingga pedang kuah Yan Li lewat di sampingnya. Tak mau kalah gertak ia memaperas tangan lawan, Yan Li telah tarik senjatanya buat menangkis. Tiang Giok terlupa dan biarkan kedua senjatanya bentroh. Ketika lelatu api munkrat baru ia ingat bahwa yang digunakan lawan adalah senjata bekas milik Yali Kiong Chu. Saat itu si iblis bertina yang telah habis akal pun telah memberikan aba-aba. Serang teriaknya. Kuah Yan Li segera gunakan pedangnya menyerang bertubi-tubi untuk memenuhi perintah Sang Guru. Mau tak mau Tiang Giok dibuat repot untuk melayaninya. Karena hak kekatnya Kuah Yan Li adalah seorang ahli pedang, maka serangan-serangannya semua tak bisa diremahkan. Apalagi dengan gurunya berada di sampingnya makin membuatnya menyerang dengan bernapsu. Kita kepung bocah ini dulu, masa tidak bisa memampuskannya segera melihat gelagat menang Pat Chie Hu Jain berbalik pikir. Dia rasa dengan tak ada yang merintangi tak sukar untuk mencari persembunyian Yali Kiong Chu yang tak mungkin bisa lari cepat-cepat. Segera dia ayunkan tongkatnya untuk mengempelang si pemuda dari belakang. Tiang Giok tahu serangan itu dan menghindar. Ia jadi tambah repot sewaktu tongkat iblis bertina itu semakin gencar diarahkan kepadanya. Menghadapi Kuah Yan Li mungkin ia masih akan lebih unggul, tapi dengan dua lawan satu terang ia akan jatuh di bawah angin. Benar saja tak lama mulai kelihatan tanda-tanda ia keteter. Suatu ketika benterokan dua pedang mereka tak bisa dihindarkan. Dalam keadaan masih merasakan kesemutan untung Tiang Giok bisa menghindar rayunan tongkat yang lewat hampir menyerempet kepalanya. Namun kupingnya merasakan juga pedasnya dari sambaran anginnya. Sampai di sini si pedang kilat hanya bisa bertahan. Sekarang ia mencoba mencari daya untuk melarikan diri dan memancing sejauh mungkin kedua orang itu dari arah mengejarnya pada Yali Kiong Chu. Akibat pikirannya melamun hampir saja pedang Kuah Yan Li menusuk lengan kirinya. Dalam keadaan terkesiap ia jadi lengah dan kembali ayunan tongkat si iblis bertina mengancam dirinya. Kali ini ia tak bisa mengelak dengan tepat serangan itu. Ujung tongkat si iblis bertina menyerempet menghajar pundak kanannya. Sakitnya terasa bukan main hingga ia tergentak surut mundur dua tindak. Beruntung ia tidak terhuyung yang akan menyebabkan kuda-kudanya gempur. Tikaman yang kemudian menyusul dari Hian Li bisa dihindarkannya dengan baik. Waktu loncat ke samping tiang giyok ayunkan tangannya untuk menghamurkan biji caturnya. Kedua orang yang hendak menyerbu tertahan sesaat. Dengan tongkatnya Pat Chie Hu Jin menjatuhkan semua biji catur yang diarahkannya, sedang Hian Li hanya menghindar diri karena khawatir sebelah matanya tak cukup awas melihat senjata-senjata rahasia yang menyasar. Tiang giyok cepat putar tubuh dan lari sekencang-kencangnya. Badannya yang ringan membantu banyak ginkangnya di tanah yang berbatu kerikil tersebut. Beberapa kejap saja ia telah lari puluhan tindak. Mau lari kemana kejar Pat Chie Hu Jin dengan kencang. Beberapa kali dia gunakan senjata rahasianya namun tak memberikan hasil pula. Demikian si pedang kilat berusaha meloloskan diri dengan dibayangi kedua musuh wanita tersebut. Pat Chie Hu Jin segera sadar arah yang diambil pemuda itu agak menceng dan menyimpang dari garis murid buruannya lari tadi. Kejar dan buru, di aku arah sana, biar aku binasakan keparat ini. Bunuh saja kalau ketemu dengannya, jangan beri ampun perintah Pat Chie Hu Jin menunjuk dengan tongkatnya. Kuah Yan Li mengiakan dan berlari-lari memisahkan diri dari mereka. Tiang giyok yang mendengarnya jadi turut sibuk. Kalau dia mengejar sama saja dengan burunya, lambat laun Yali Kiong Chu bisa didapat atau kecandak. Terpaksa ia tak berani menyimpang dari arah lari gadisnya terlalu jauh. Sambil berlari ia mengasah otak, tapi pikirannya tetap buntu. Beberapa kali ia terlibat pertempuran kecil-kecilan, namun segera berlari lagi karena tak ingin melibatkan dirinya terlalu seru. Apabila ia memutari sebuah pohon, begitu memblok Tiang giyok tusukan pedangnya pada si iblis bertina yang mengejar di belakangnya. Hal ini tentu saja membuat Pat Chie Hu Jin makin mendongkol bukan main, tapi dia tahan-tahan terus hanya untuk bisa membekuk kedua buruannya dengan tangannya sendiri. Demikianlah mereka berlari-larian seperti main petak. Tak lama tubuh Yali Kiong Chu yang memaksakan lari terhuyung-huyung mulai nampak. Hal ini membuat si pemuda jadi nekat. Ia segera arahkan larinya untuk menerjang pada kuahian liang mencoba terus memperpendek jaraknya. Pertempuran yang terjadi menahan pengejaran sementara, namun di saat lain Tiang giyok pun kemudian terkepung oleh kedua guru murid itu kembali. Hanya tak lama ia telah main lari kejar-kejaran lagi. Ada 3-4 kali ia harus bertempur dikeroyok oleh mereka. Suatu kali lengannya dapat dilukai oleh pedang hian li. Tapi ia tak pedulikan darah yang mengucur dari lukanya dan bertempur terus karena jarak Yali Kiong Chu yang dikejar bertambah dekat saja. Terakhir Tiang giyok harus roboh ketika kakinya kena serimpung tongkat si nenek, bersamaan dibarengi seruannya hian li kembali mencoba menusuk ke arah dadanya. Si pedang kilat gulingkan badannya buat menghindar, ia selamat namun masih tak terbebas dari ancaman kedua orang. Justru karena seruan sucianya itu Yali Kiong Chu menoleh dan melihat kekasihnya roboh berguling-guling. Tanpa menghiraukan sesuatu dia sekarang berlari-lari ke arah mereka bertiga yang sedang bertempur. Jangan lukai dia. Jangan lukai dia-dia berseru-seru. Saat itu Tiang giyok sebenarnya sudah kehabisan daya, karena luka-lukanya yang diderita perlawanannya jadi makin lemah serta lamban. Pedang si nona lagi-lagi berhasil menggores pahanya, sedang tongkat gurunya telah meluncur dengan derasnya ke arah kepalanya yang diincar. Tadinya ia niat pasrah dengan melawan sebisa-bisanya namun ketika mendengar suara si nona pujaannya entah bagaimana kemudian timbul tenaga baru pada dirinya. Jika gadis itu tanpa menghiraukan keselamatan jiwanya bersedia membela atau berkorban, mengapa ia tak ada kesanggupan untuk melindungi diri si nona? Tiba-tiba ia ayunkan pedangnya dengan tenaga penuh buat memapaki senjata si iblis betina. Bentrokan itu membuat tangan kedua-duanya tergetar. Tongkat petci Yehujin menceng dan terayun ke samping, sebaliknya pedang Tiang giyok berhasil menyayat kepala serigalanya. Ketika Kuahian Li menghampiri si pemuda telah mencelat bangkit dengan mengirimkan dua tikaman berturut-turut yang membuat lawan ini mau tak mau mundur karena terkejut. Menggunakan kesempatan itu Tiang giyok balikan badannya buat menyongsong Yali Kiong Chu yang lari hampir kehilangan keseimbangannya ke arah ia. Namun tubuhnya segera roboh terguling kembali sewaktu beberapa jarum rahasia yang dilepaskan petci Yehujin bersarang ke pundak kirinya. Yali Kiong Chu cepat menubruk untuk merangkul tubuhnya. Sedang petci Yehujin tertawa kesenangan, pikirnya sekali ini si pemuda pasti dapat ditewaskan. Bunuhlah aku, tapi jangan celakakan jiwanya memekik Yali Kiong Chu. Namun si iblis bertina tidak menyahut melainkan lagi-lagi memperdengarkan tawa kepuasan. Bersama-sama Hian Liang telah mengurung datang mereka mengambil sikap seperti sedang mengepung, seolah-olah dua ekor burung yang berhasil di jaringnya ini sekarang tak mungkin lepas lagi. Setindak-setindak mereka menghampiri Tiang Giok yang terduduk membelakangi mereka dalam dekapan si gadis jelita bertangan satu. Hanya mereka tak mengirasi pemuda sungguh kuat. Berkat ramuan obat yang sering diminumnya kini Tiang Giok seperti kebal dengan tak mempan sembelarang racun berbisa. Setelah menutup jalan darahnya ia kerahkan agar racun itu merembes keluar, waktu perlahan-lahan ia menekan keempat batang jarum itu melejit keluar. Gerakan ini demikian halus hingga tak kentara, kedua guru murid hanya melihat seakan-akan si pemuda cuma merabah luka di pundaknya. Maka mereka tidak mengira bahwa Tiang Giok akan melakukan perlawanan hebat kemudian. Ketika merasa jaraknya telah cukup dekat mendadak ia mencelat mumbul dan balikan tubuhnya. Pedang yang dikerjakan berhasil melukai pundak kanan kuahian Li, sedang serangan yang kemudian menyusul ganas telah membuat terkesiap si iblis bertina hingga hampir kecundang. Beruntung Pak Ciehujin memang lihai serta gesit, cuma pakaiannya di bahu yang robek tanpa dia terlukai. Namun ini telah cukup membuat dia tersurut mundur. Tendangan yang susul-menyusul dilakukan si pemuda telah membuat pergelangan tangan si nona kuah tertendang lagi dan hampir saja pedangnya terlepas. Sebat sekali Tiang Giok putar kembali dirinya dan menyambar tubuh Seng ke Kais buat diajak lari seperti terbang. Sambil memaki-maki kalang kabut Pat Ciehujin mengejar dengan tak kalah kencang selanjutnya mereka kejar-kejaran lagi seperti semula. Hanya kini Tiang Giok membawa beban hingga larinya kurang leluasa. Maka tak berapa lama ia telah kecanda pula oleh si iblis bertina. Tanpa sungkan Pat Ciehujin ayunkan tongkatnya menghantam ke bebokong si pedang kilat. Tiang Giok rasakan sambaran angin, ia putar pedangnya ke arah belakang tanpa menoleh. Namun sekali ini iblis bertina itu ternyata telah berlaku lebih cerdik. Serangan yang pertama hanya gertakan belaka hingga tangkisan dari si pemuda mengenai tempat kosong. Pukulan yang kemudian datang barulah benar-benar serangannya. Karena tak mungkin menghindar Tiang Giok kerahkan tenaga ke punggung untuk menerimanya. Namun taurung tubuhnya pun jatuh menelungkup menerima hajaran tongkat si nenek ini, tulang pinggangnya dirasakan tertak. Sambil menahan kesakitan hebat yang terasa amat sangat ia lepaskan cekalannya pada Yali. Kiong Chu dan menghimpun segenap sisa tenaganya. Hingga ketika tongkat itu terayun untuk mengulangi hantamannya ia segera gelindingkan tubuhnya mendekati. Tongkat Pat Chiehujin mengenai tanah, sebaliknya kini kakinya terancam serimpangan dari pedang lawan dan tendangan bertubi-tubi yang diarahkan ke dadanya. Dengan gemeretakan giginya nenek ini surut menghindar. Kesempatan itu digunakan oleh Tiang Giok untuk meninju sehingga membuat kuahian li terhuyung. Namun ketika tongkat Pat Chiehujin kembali terayun ke kaki ia kalah gesit dan membuatnya terbanting dengan pantat mencium tanah, Yali Kiong Chu segera memburu dan mendekatnya. Jangan lukainya, ia tidak bersalah. Kalau yang engkau mau i adalah diriku, bebaskan dan biarkan ia pergi dia berseru. Saat itu Pat Chiehujin yang telah ayunkan tongkatnya ke atas hentikan di tengah udara. Dia tertawa gelak-gelak seenaknya, meskipun demikian tidak menolong wajahnya yang jelek. Tapi tiba-tiba dia hentikan tertawanya, sebuah derapan kaki kuda lari mendatangi. Yang bergembira adalah si pedang kilat, ia mencelat bangun serta menarik tubuh Yali Kiong Chu ke samping sambil bersuit nyering. Sebelum Pat Chiehujin sempat bertindak apa-apa tubuh seekor kuda telah memisah di antara mereka, sementara Kuahian Li belum bisa berbuat sesuatu karena baru memperbaiki kedudukannya. Tiang Jiok gesit sekali telah meloncat ke atas tunggangannya dengan memernahkan pula seng kekasih di mukanya. Hahaha, selamat tinggal nenek jelek bangkotan. Semoga cepat ke akhirat ia tertawa mengejek. Wajah monyong dari si nenek tambah merongos dengan mat mendelik-delik. Dia memburu serta keperukan tongkatnya ke arah kuda yang mulai mencongklang ke depan. Walau lari pesat masih keburu Pat Chiehujin menghantam pantat belakang kuda tersebut hingga berjingkrak, tapi malah seolah-olah memacu laju kuda tersebut ke muka. Kejar, jangan kasih lolos perintahnya pada Kuahian Li. Diiringi ucapan itu tubuh si iblis betina telah melesat ke muka untuk berlari-lari mengejar di belakang kuda Tiang Giok. Pemuda ini baru rasakan hatinya Girang bisa lolos dari tangan kedua orang itu, namun ia segera kecil hati dan berkhawatir sewaktu mengetahui kuda itu lari ke arah daerah tanah yang berawa-rawa. Dan kekhawatirannya jadi kenyataan waktu suatu ketika kaki kudanya kejeblos ke tanah yang berlumpur di depannya. Sia-sia saja kuda itu hendak melepaskan kaki-kakinya dari tanah lumpur tersebut, bahkan terlihat tanda-tanda tubuhnya makin melesak saja. Mendadak kaki belakang binatang itu berjingkrak hebat yang melemparkan para penunggangnya ke samping, hanya akibatnya kaki depannya ambles sampai ke batas atas lututnya. Tiang Giok berdua selamat terlempar ke tanah yang keras dan kering, ketika ia memperhatikan hatinya seakan dingin mencelos. Kuda tunggangannya dengan cepat terperosok makin dalam ke tanah berlumpur itu, semakin ia kuat merontak semakin cepat tubuhnya ambles ke bumi. Sadarlah yakini bahwa tanah tersebut adalah tanah lumpur menghisap yang sifatnya akan membenamkan setiap makhluk yang terjeblos ke dalamnya. Tak lama perlahan-lahan tubuh kuda itu makin terbelesek, sekarang kepalanya saja yang tampak. Ia berusaha berbunyi-bunyi namun ringkikannya tidak keluar, hanya matanya yang mendelik-delik ke atas ketika kemudian seluruh jiwaraganya ditelan oleh lumpur rawa tersebut. Sambil berpelukan kedua muda-mudi mengawasi kejadian itu dengan tertegun. Baru mereka tersadarkan ketika mendengar suara orang berdehem-dehem di belakangnya dan waktu berpaling mereka lihat Pat Chie Hujain dan Kuahian Li jalan mendatangi. Tiang Giok jadi tersenyum ke dalam hatinya, namun hal ini pula yang membuat kepercayaannya tambah besar tanpa rasa gentar. Jalan mundur ke belakang sudah tak ada, kalau ia mau hanya dengan menerjang kembali ke depan dari mana mereka datang. Tapi keinginan ini tak ada pada dirinya. Kini ia hanya pasrah pada apa yang akan mereka perbuat terhadap ia berdua. Sebaliknya bagi Pat Chie Hujain ini dirasa sebagai suatu kemenangan yang tak mungkin dihindarkan lagi oleh buruannya. Sambil tertawa dia memandang dingin kepada kedua orang. Beruntung lumpur keparat itu tidak turut membenamkan tubuhmu berdua yang berdosa kepadaku. Akhirnya engkau tetap terjatuh di tanganku, berarti hari pembalasan telah tiba bagimu. Sekarang untuk tidak mengotorkan tanganku, engkau anjing jantan bunuh dulu anjing bertina tersebut. Sudah itu engkau anjing buduk segera bunuh dirimu agar berdua tak menderita siksaan kami lama-lama. Jika menurut nanti aku akan berbuat amal dengan menguburkan mayatmu berdua baik-baik untuk dicemplungkan dalam rawa tersebut. Engkau beruntung bisa mati sama-sama yang berarti sehidup semati, katanya. Engkau kunyuk tua jelek tidak usah banyak cerwet pakai khotbah segala bentak tiang giyok sebagai balasan. Kalau punya kepandayan segera tunjukkan, kami pasti tidak akan mati sebagai kura-kura. Apa begitu gampang untuk membinasakan seorang murid yang yang pei? Pat Ciehujin menggerung dan timpakan tongkatnya ke arah kepala seng murid. Tiang giyok dorong tubuh Yali Kiong Chu untuk menghindarkan, dengan pedangnya yang telah terhunus kemudian ia membabat ke pinggang si iblis betina. Dengan bernapsu iblis ini mencoba menyampok senjata si pemuda. Namun lebih cepat ia telah menariknya dan mengirimkan tikaman susul-menyusul. Segera mereka terlibat dalam pertempuran sengit di tanah yang sempit tersebut. Tiang giyok tak berani bergerak leluasa karena di sebelahnya adalah rawa yang menghisap itu di samping ia masih mempunyai tanggungan untuk menjaga Yali Kiong Chu. Pertempuran mereka berlangsung untuk belasan jurus. Kedudukan mereka boleh dikatakan seimbang karena pertempuran seorang lawan seorang. Masih tidak hendak menyerah membentak suatu ketika P.C.E. Hujin Seraya menyerimpung kaki si pemuda. Coba saja menjengek Tiang giyok. Lihat si iblis betina tudingkan tongkatnya. Entah sejak kapan Kuahian Li telah tandalkan ujung pedangnya ke leher Yali Kiong Chu. Baru sekarang ia tersadar telah lengah karena asiknya terlibat dalam pertempuran barusan. Mendadak saja Tiang giyok rasakan tangannya lemas tak bertenaga. Lepaskan senjata mu jika tak ingin leher kekasihmu itu dilubangi pedang perintah P.C.E. Hujin bengis. Tak ada keinginannya melawan, kali ini ia menurut. Tiang giyok lemparkan Tiang yang kiam ke tanah. Hahaha. Hahaha tertawa gelak-gelak tampang monyet itu sambil dongakan moncongnya ke atas. Sekarang iris kulit leher itu sedikit demi sedikit seperti sebuah sayatan berpaling P.C.E. Hujin. Ketika Tiang giyok niat bergerak, si iblis betina telah tekannya ujung tongkatnya di pundak pemuda ini. Sabar, engkau lihat saja pertunjukan itu dia menjeringai. Tiang giyok tak berdaya hingga ia hanya bisa tundukkan kepalanya. Kuahian Li tersenyum iblis pula memandang pada Sang Guru. Lakukanlah terdengar aba-abanya. Dengan berani Yali Kiong Chu pentang matanya untuk memperhatikan siksaan yang akan dilimpahkan pada dirinya. Kuahian Li kelebatkan pedangnya untuk memenuhi titah gurunya itu, namun ketika baru saja tangannya terayun sebuah benda menghantam pedangnya. Kring! Dibarengi dengan terdengarnya suara tersebut senjatanya ini telah terlepas dan jatuh ke atas tanah. Tidak gampang-gampang untuk mengambil jiwa anak murid Tiang yang P.E. terdengar satu suara serakaku. Tiang giyok cepat berpaling karena merasa telah tak asing lagi akan suara ini. Toa Suheng serunya kegirangan. Dalam Suheng, tegang tadi tahu-tahu di belakang mereka telah tambah dua orang. Agaknya karena masing-masing terbenam dalam kepentingannya sendiri-sendiri, perhatian mereka sampai tak terbagi atau terpencar hingga ada orang mendatangi mereka tak merasa. Orang yang baru datang itu adalah seorang anak tanggung berusia 15 tahunan. Ia menggendong seorang lelaki tua di punggungnya yang mengenakan pakaian sastrawan warna hijau. Sekali lihat Tiang giyok lantas bisa mengenalinya sebagai kakak seperguruannya yang tertua yaitu Hoatik Bun. Sebelum ia hilang herannya anak tanggung itu telah meletakkan gendongannya ke atas tanah. Dalam keadaan tidak terduga P.E. hujin sekonyong-konyong menghamburan jarum-jarum rahasianya ke arah mereka berdua. Untuk menolong Tiang giyok sudah tak mempunyai kesempatan lagi, maka ia hanya bisa mengawasi kejadian yang bakal terjadi di depan matanya. Anak tanggung itu ternyata cukup lihai, mendadak saja tubuhnya melambung ke udara dan berjumpalitan. Ketika tubuhnya turun kembali dengan enteng kakinya hingga di atas tanah. Sebaliknya Hoatik Bun hanya kebaskan lengan. Bajunya menyembok senjata kecil berbisa itu yang menyerang dirinya, selebihnya ia biarkan lewat di atas tubuhnya yang kelihatan pendek. Baru sekarang Tiang giyok hilang herannya sebagian, ternyata kaki tangan Sanktoa Suheng telah hilang dikutungi sampai sebatas lutut dan sikunya. Pada ujung-ujung anggauta badannya yang telah kutung itu dipasangi semacam bulatan dari logam sebagai penahan. Ia berdiri tegar di atas penyangga lututnya itu dengan wajah membesi. Pandangannya pun menunjukkan sesuatu yang sukar dijajaki. Inilah muridku Tio Bun Hoat yang telah menolong aku keluar dari penjaramu. Engkau telah menyiksaku dan membuntungi keempat anggauta badanku setelah berhasil membiusku di kota Lokyang dengan harapan memperoleh kepandayan Tiang Yangpei, Lohan Kapsa Chiang. Tapi ini adalah ibarat mimpi di siang hari bolong. Jangankan karena aku tidak paham, namun seandainya aku pun bisa tak nanti ilmu itu akan jatuh di tangan gembong iblis semacam engkau berdua. Lalu kau penjarakan aku agar lambat laun aku menyerahkan juga ilmu tersebut atau aku perlahan-lahan akan membuka rahasia sendiri sebelum mati. Hanya sayang harapan itu terlalu pagi dan aku tak akan mudah-mudah untuk mati. Dan engkau berdua akan tetap seperti mengharapkan bun di matahari terik. Tiang adalah maha pemurah. Beruntung muridku yang kutolong terbebas dari kematian kekejaman anak buahmu yang dua jana kemudian bahkan berbalik menolongku lolos dari penjara. Engkau tentu tak akan mengira hal ini bukan? Sekarang aku sudah siap menempurmu mati atau hidup. Bersiaplah katanya menatap Pak Chiehujin. Namun sebelum Hoatikbun bertempur, Seng murid telah terlebih dahulu terlibat dalam pertempuran dengan murid si iblis bertina pula. Kuahianli menyerang terlebih dahulu dengan pedangnya, menggunakan sebatang seruling Kumalatio Bun Hoat melayani dengan tipu-tipu campuran yang kadang-kadang banyak menunjukkan ilmu dari Tiang Yangpei. Walau pedang itu pusaka tapi tak pernah menggores seruling tersebut. Dengan demikian pertempuran cukup seru. Melihat orang telah bertempur, Tiang Giyok tak mau tinggal diam. Ia segera lompat maju untuk menikam Pak Chiehujin. Serangan ini batal ketika Seng Toa Suheng melarangnya. Biarkan saja aku yang melayaninya Sutue, engkau bereskan urusanmu Hoatikbun berkata. Pak Chiehujin jadi bergelak tertawa. Orang buntung macam engkau mau berkelahi sama aku dia mengejek. Untuk kunyuk tua jelek seperti mutangan buntung ini ku rasa telah lebih dari cukup, membalas murid tertua Tiang Yangpei itu dingin. Meluaplah darah si kunyuk tua, segera dia keperukan tongkatnya ke kepala Hoatikbun. Walau buntung kakinya ternyata ia cukup gesit, sekali loncat tubuhnya telah berpindah tempat hingga pukulan itu mengenai tempat kosong. Demikian beberapa kali Tikbun berpindah-pindah tempat dan sekalipun belum balas menyerang. Memperhatikan caranya bertempur, Tiang Giok tahu kepandaian Seng Toa Suheng ternyata telah banyak bertambah maju dibandingkan ketika anggauta badannya masih sempurna. Ia kini mulai merangsek dengan memperpendek jarak mereka yaitu mengambil kera bertempur jarak pendek. Pertempuran mereka kini tambah cepat dan nampak berimbang. Ternyata Pat Chieh Hu Jin yang ganas dalam sesaat tidak bisa mengapa-apakan seorang lawan yang cacat tersebut. Menggunakan kesempatan ini Tiang Giok menghampiri ke arah si nona. Yali Kiong Chu masih mendeprok di tanah ketika kejadian-kejadian saling susul menyusul berlangsung. Dengan dibangunkan oleh kekasihnya mereka sekarang bisa menonton di pinggiran pada dua pasangan yang asik bertempur. Lohan Kep Sachi yang suatu ketika Pat Chieh Hu Jin lompat berseru sambil menghindar. Ya, tertawa dalam mulut Hoa Tikbun. Ia tarik tangannya serta siapkan pukulannya yang baru. Tadinya aku tidak paham pukulan ini, namun ketika Giok Bin Lian Hoan berulang-ulang mempertunjukkan di mukaku aku jadi hafal. Dengan mengingat-ingat petunjuk dari Su Hu, aku jadi tahu care penggunaannya yang benar, ia bercerita seperti seolah-olah ditujukan pada sutlenya sendiri. Ilmu ini belum pernah diajarkan pada murid-murid Tiang Yang Pei, tetapi sebagai murid tertua aku telah berulang kali mendengar ceritanya dan seluk-beluk mengenainya. Kini Gan Leng Tu sendiri yang mengajarkannya padaku, sungguh tak ada yang lebih menyenangkan dari ini. Dan kalau tak salah menurut ia hanya Jieh Sute Eong Tiang Yang yang sanggup memainkannya menurut aturannya, jadi ia telah mempelajarinya dan tinggal menyempurnakan saja. Maka tak perlu takut lagi pada Gan Leng Tu atau begundal-begundalnya sewaktu Petsie Hu Jin ayunkan kembali tongkatnya dengan tangan kiri Ho Atik Bun menangkis, untuk kemudian dengan tangan kanan ia meninju dengan pukulan dasyat Lohan Capsa Chiang lagi. Nampaknya pertempuran keduanya akan sukar diramalkan kapan berakhir. Tapi waktu Tiang Giok memperhatikan murid-murid mereka, ia jadi siap-siap. Ternyata Tio Bun Ho Atik memang kalah kepandayan dan pendalaman, ia segera terdesak oleh Kuahian Li. Hanya karena tubuhnya gesit dan lemas dalam keadaan keperhatian pasti bisa menghindar serangan-serangan yang sulit. Kini ia cuma bisa menangkis saja tanpa kemungkinan balas menyerang. Maka tak pikir lagi tanpa tanggung-tanggung Tiang Giok Hunus pedangnya terjun ke kancah pertempuran. Kali ini ia menggunakan dua pedang pusaka sekaligus dengan yang dibawa oleh Yali Kiong Chu tadi. Untuk L lawan dua saja Kuahian Li sudah sulit, kini ditambah dua pedang di tangan si pemuda dia tambah payah karena seolah-olah menghadapi tiga orang. Maka belum sampai dua puluh jurus karena dikeroyok itu dia telah terlukai oleh sebatang pedang dan tangannya ditotok oleh seruling Kumala Bun Ho Atik. Beruntung totokan itu tak tepat hingga tak mengenai jalan darah yang diarah. Namun ini telah membuat kuncup nyalinya hingga tak ada niatnya untuk melakukan perlawanan terus, melainkan berusaha mencari jalan buat lolos. Dalam pada itu terdengar pekikan-pekikan dari Pat Chiehujin. Sewaktu Tiang Giok berpaling dia lihat Toa Suhengnya sedang bergulingan menghindarkan serangan jarum-jarum beracun yang dihamburkan oleh si iblis bertina itu. Tak menunggu lagi ia segera tinggalkan pertempuran yang dihadapinya dan putarkan salah satu pedangnya ke muka tak guna menyambuti senjata-senjata rahasia kecil yang masih ditaburkan. Semua serangan Pat Chiehujin jadi punah. Tak ada lain jalan sekarang terpaksa dia melayani dengan mengandalkan kekuatan senjatanya. Dengan menggunakan dua pedangnya Tiang Giok bisa menahan laju tongkat tersebut, tetapi setelah sekian lama bertempur tak melihat Toa Suhengnya turun tangan ia jadi was-was. Benar saja ketika diperhatikan sesaat Hoa Tikbun sedang pejamkan metu untuk mengerahkan tenaga dalamnya. Agaknya dalam penyerangan tadi ia telah dilukai oleh beberapa jarum rahasia si iblis betina. Tiang Giok jadi khawatir, justru karena bimbang ini Pat Chiehujin bisa memperbaiki kedudukannya dan menekan. Dengan agak repot ia melayani agar tetap seimbang. Mendadak tubuh Hoa Tikbun menggelinding ke arah si iblis betina, sebelum semuanya sadar ia telah berhasil menyekap kedua kaki Pat Chiehujin dari belakang. Lekas habisi dia, sutei serunya. Tiang Giok menurut dan menghujamkan pedangnya. Iblis betina itu merontak walau kakinya tak bisa bergerak, akibatnya pedang si pemuda hanya berhasil menggores bahunya saja. Ketika ia ulangi membacok dengan kedua tangannya Pat Chiehujin mengangkat tongkatnya menangkis. Kemudian dia gulingkan badannya untuk melepas sekapan Hoa Tikbun. Tapi murid Tiang Yang Pei ini tidak menghiraukan dan mencoba terus menghimpit kaki itu yang hampir lepas hingga beberapa lama tubuh mereka berdua berguling-guling. Sewaktu Pat Chiehujin berhasil berdiri lagi mereka jadi berhadapan dengan tangan Tikbun tetap memeluk kakinya. Tidak tahu malu dia memaki. Iblis betina ini ayunkan tongkatnya buat mengempelang kepala lawan di bawahnya. Tapi Tiang Giok yang telah terlebih dahulu datang memburu memapaki dengan pedangnya menangkis sekuat tenaga. Karena masing-masing menggunakan tenaga penuh, benturan itu menyebabkan kedua senjata jadi mencelak jatuh ke tanah beberapa tindak. Namun di tangan kiri si pemuda masih menggenggam sebilah pedang yang lain. Cepat binasakan dia, Sutee memerintah Hoa Tikbun. Untuk sesaat Tiang Giok sangsi hingga ia tidak terus mengerjakan senjatanya untuk ditusukan ke jantung si iblis betina yang tak terjaga. Biar bagaimana masih ada rasa jiwa ksatria pada dirinya dalam menghadapi lawan yang tidak berdaya, apalagi ini terang-terangan dikeroyok. Jangan sangsi Sutee. Tak usah hiraukan aku. Aku sudah keracunan dan tak mungkin tertolong. Ayo enyahkan segera. Lakukan berteriak Tikbun memperingatkan. Dengan gemas Pat Chiehujin menjambak rambut Hoa Tikbun seakan-akan kalau bisa dia hendak memotes kepalanya tercabut dari leharnya. Baru dada si pedang kilat bergetar sekarang, sambil kertak gigi dia menikam. Namun sebagai orang yang masih memakai pertimbangan ia tidak menusuk ke tempat yang di tengah-tengah, melainkan ia mencengkan. Pedangnya sedikit yaitu ke arah dada sebelah kiri. Maka ketika Pat Chiehujin angkat tangannya untuk menyampok, lagi-lagi pedang itu hanya berhasil melukai pundaknya dengan amblas sedikit saja. Darah segera merembes keluar, namun si iblis bertina bagai tak merasakan. Dia mengerung sambil layun tangannya. Lepaskan pekitnya. Sebelum Tiang Giok menduga sesuatu mendadak jari-jari tangan kanannya itu telah berlumuran darah ketika dengan tepat dia berhasil menusuk pada panca indra Hoa Tikbun serta mengorek biji matanya keluar. Di mabuk kegirangan dia tertawa terbahak-bahak, tetapi tiba-tiba tertawa itu berhenti seketika dan terganti dengan teriakannya yang nyaring dasyat. Karena ternyata bulatan tangan kiri Tikbun tiba-tiba pula membuka dan menghujamkan sebuah badik yang dengan telak bersarang ke lambungnya. Metu si iblis bertina terbelalak seakan-akan tak percaya pada kejadian yang telah dialaminya. Bahwa di tangan si orang si Hoa tersembunyi senjata-senjata rahasia yang baru sekarang disadarinya. Dengan menahan rasa sakit serta tak mengeluh Hoa Tikbun berhasil melakukan pembalasan yang setimpal. Kini ia masih berdiri tegar walaupun kedua matanya telah putar. Samsut-e, ajalku sudah tiba. Tapi sebelum aku mati aku akan gugur bersama-sama dengan iblis ini. Hanya aku ingin meninggalkan pesan kepadamu berdua, katanya sambil tetap menjepit lutut panci Yehujin. Engkau harap tolong rawat dan liatkan muridku itu. Buku pelajaran ilmu silat Tiang Yang P aku serahkan padanya, harap engkau berdua suka membimbing serta mengajarinya. Ia murid yang baik dan berbakat. Di sini pula aku tunjuk serta angkat Jehsut-e-ong Tiang Yang sebagai Chiang Bunjin partai kita yang sekarang, muka pet Yehujin masih berkeriut-keriut menahan derita, dari mulutnya dia meneteskan darah segar. Dia pun tak pernah menyangka bahwa ajalnya akan sampai di sini. Mendadak terdengar jeritannya, bersamaan itu tubuhnya berhasil lompat-membul lepas dari sekapan Tik Bun dan langsung menubruk ke arah Yali Kiong Chu yang masih berdiri di samping mereka. Namun Hoa Tik Bun tak tinggal diam, dengan mendengarkan arah sambaran angin ia pun meloncat membuntuti serta mengirimkan sebuah pukulan dari lohan Capsa Chiang. Tinju itu demikian hebat kena punggungnya sehingga sebelum pet Yehujin kesampaian maksudnya untuk mengapa-apa muridnya sendiri yang diarah, tubuhnya telah terpental ke arah rawa. Tak mau kepalang tanggung murid tertua Tiang Yang P ini menubruk padanya dan berhasil menyekap kembali pinggang si iblis bertina tersebut. Dan tanpa ampun lagi keduanya segera jatuh ke cemplung amblas ke dalam tanah lumpur yang mengisap itu. Semakin pet Yehujin berontak semakin cepat tubuhnya lebih tersedot ke bawah, ditambah dia ada bebannya si orang Sihoa yang selalu berusaha menekan membelsekannya agar sama-sama terbenam dalam lumpur. Perlahan-lahan perlawanannya mengendor karena kehabisan tenaga, lebih-lebih ketika Tikbun berusaha mencekik lehernya dari arah belakang. Sewaktu lumpur itu sampai ke batas leher dalam saat-saat tubuhnya sementara tenggelam ternyata pet Yehujin telah mati. Dengan demikian ajal si iblis bertina Bian Chiu Tok Chiang berada di tangan si orang Sihoa yang telah berhasil menewaskannya. Hanya sayang, jiwanya sendiri pun tak akan tertolong. Agaknya mereka berdua sudah nasibnya mati bersama dan akan terkubur dalam kubangan lumpur rawa tersebut. Dengan dia bertelekan ke bahunya tubuh pet Yehujin segera hilang tenggelam di telan seng lumpur rawa, sedang sedikit demi sedikit tapi pasti Tikbun pun akan meninggalkan dunia yang fana ini masuk ke dasar bumi. Si pedang kilat inti yang giyok hanya bisa mengatupkan bibirnya erat-erat menyaksikan kejadian itu dengan metu berkaca-kaca. Sekonyong-konyong terdengar suara napas berat di sampingnya. Ji Yesu Teh, engkau telah datang pula teriak Tikbun dari rawa. Toa Suheng seru orang yang baru datang itu. Ji Yesu Heng hampir berbareng inti yang giyok menegur. Engkau kah itu, Ji Yesu Teh tanya Hoa Tikbun dipengaruhi perasaan penuh. Ya, aku Ong Tiang Yang. Bagus, engkau Chiang Bun Jin partai kita sekarang. Matipun aku tak kecewa bahwa sebagai murid Tiang Yang Pei sampai detik terakhir ini aku masih mendarmabaktikan sumpah kita untuk menjunjung kebenaran dan aku telah mencoba menunaikan tugasku sebaik-baiknya. Hanya aku menyesal tak sempat menjenguk suhu di saat sebelum menjelang ajalku ini, entah bagaimana perasaannya ia orang tua. Tak ada seorang pun yang memberikan penyahutan. Seperti Tiang Giok pula si jago kedua menitikan air matanya. Mereka tak pernah menyangka akan berkumpul lagi bertiga dalam keadaan demikian. Pertemuan yang mengharukan dengan peristiwa yang mengenaskan ini. Justru pertemuan yang terakhir menjelang perpisahan dengan kematian Seng Toa Suheng. Tiang Yang berpaling pada sutainya karena lumpur itu pun telah mencapai sampai kejanggut Hoa Tikbun. Tenggorokan Tiang Giok bagai tersekat, jauh-jauh diharapkan kini Seng Jie Suheng tahu-tahu telah berada di sampingnya hanya untuk melihat suatu pemandangan drama kehidupan di antara sesama saudara seperguruan partainya yang akan membekas dan tak terlupakan sepanjang hidup mereka. Jie Suheng, atitik apakah suhu baik-baik saja selama ini? Tuh tolong sampaikan. Hormatku yang paling penghabisan pada beliau. Ya, beliau baik. Segera engkau akan menjumpainya, jawab si jago kedua sumber. Kalau demikian jaga diri kalian baik-baik. Gan Lengtu masih belum dienyahkan. Selama tinggal, Auf seakan-akan melihat ke arah mereka walaupun dengan kelopak mata. Yang berlumuran darah Hoa Tikbun dongakan kepalanya sesaat untuk perlahan-lahan turut lenyap di makan lumpur yang mengisap tersebut. Lenyap pula keperkasaan seorang murid Tiang Yangpei. Meski demikian ada yang menghibur di hati mereka berdua yang ditinggalkan bahwa Seng Toa Suheng sampai detik terakhirnya tidak pernah gentar menghadapi maut dan telah menunjukkan kepada semuanya jiwa seorang ksatria sejati. Di saat itu terdengar suara gedabugan orang menjatuhkan diri ke tanah. Tiobun Hoat telah menangis menggerung-gerung sambil tangannya berulang-ulang. Menyembah-nyembah ke arah tubuh Seng Suhu menghilang. Lambat-lambat tong tiang yang memungut dua biji matu, Toa Suhengnya yang tercecer di tanah sebagai akibat perbuatan petjie hujan dan melemparkannya ke dalam lumpur yang sama. Sekejap saja sempurnalah jasad Hoat Tikbun tertelan ke dalam bumi. Kemudian ia pun membangunkan murid yang malang ini. Tiobun Hoan menurut dan segera memberi hormat kepada kedua paman gurunya. Ada waktu berkumpul ada waktu berpisah. Setiap orang akan mati, maka engkau harus bangga bisa menyaksikan mempunyai seorang guru yang bukan pengecut, si paman guru kedua mencoba menghibur. Inti yang giyok keliarkan pandangannya namun ia tidak melihat lagi bayang-bayang kuahian li. Rupanya diam-diam dia telah kabur dari tempat tersebut. Disebabkan luka-lukanya dia tahu tak mungkin mengalahkan si anak tanggung si Tio dengan mudah. Mungkin waktu melihat kejadian ngeri yang menimpa gurunya dia memutuskan untuk mengambil langkah seribu. Apalagi kalau dia tahu kehadiran si jago kedua di situ. Karena semua terhanyip oleh peristiwa yang barusan, bisa jadi dia telah lari jauh dari situ. Padahal ketika tiang yang datang kuahian li masih berada di sekitarnya turut menyaksikan. Setelah melepaskan diri dari libatan pertempuran dengan Bun Hoat, dia menyelingap bersembunyi hingga hatinya pun kebat kebit ketika melihat kehadiran si jago kedua. Dia segera mengambil ketetapan memutuskan untuk berlalu ke daerah utara. Ini pula lah yang menyelamatkan hidupnya selanjutnya bahkan sampai tiang yang sendiri. Tiada dia masih hidup. Namun dendam kesumat itu tak pernah padam. Keempat orang terbenam dalam keharuan yang mencengkam beberapa saat. Tapi akhirnya semua dipecahkan oleh tiang yang yang memberikan petunjuk-petunjuknya. Sekarang engkau turut saja sam susyokmu bersama-sama buat sementara. Kalau nanti segala sesuatunya beres, aku akan mencarikan daya agar engkau mempunyai tempat berteduh sendiri. Sesekali aku akan datang memberi petunjuk-petunjuk latihan-latihanmu sampai sempurna, ia berkata ditujukan pada Tio Bun Hoat. Si anak tanggung mengiakan, merasa dirinya sebatang karena ia tak mempunyai pilihan lain. Kemudian tiang yang berpaling pada si pedang kilat. Sute, ku rasa sebaiknya engkau bertiga menyingkir dahulu ke suatu tempat untuk menghindarkan bentrokan dengan si iblis Gan Leng Tu. Apabila keadaanmu telah pulih sebagaimana sediakala, engkau bisa membantuku mencarinya, ia menyarankan. Namun inti yang giyok menggeleng. Aku tidak akan menyingkir, mengapa tiang yang heran? Justru aku akan mencarinya mulai sekarang, suara Seng Sutee Tandas. Sutee, engkau tidak bisa bertindak demikian. Aku akan menuntut balas atas kematian Toa Suheng. Tapi engkau bukan tandingannya sekarang. Akanku usahakan, kukira bukan engkau saja yang bisa membunuhnya Jie Suheng, Sutee Seru Tiang Yang Tercengang. Aku akan membela pula perguruan kita Tiang Yang Pei dan nama baik Suhu, apa maksudmu? Bukan engkau saja, menyahut Tiang Giyoketus. Baik, Seng kakak seperguruan pun mulai naik darah. Gan Leng Tu adalah bagianku. Engkau tak boleh turun tangan sebelum aku sendiri yang bertempur sampai tewas. Jadi engkau saja yang bisa jadi pahlawan? Tutup mulut bentak Tiang Yang. Atas dasar apa engkau akan mengalahkannya aku tanya. Dengan kedua buah pedangku ini tandas Tiang Giyok nemjawab. Apakah engkau akan mengagulkan kecepatan pedangmu saja? Mari-mari seketika si jago kedua membalas. Akanku layani dengan tangan kosong sampai di mana kecepatan kedua pedangmu ini. Bagusi Suteok pun segera menghunus kedua senjatanya. Kita jajal apakah kau kira hanya engkau saja jago tangan kosong tanpa tandingan. Kedua sesama saudara seperguruan kini berhadapan dengan sikap menantang. Agaknya karena pengaruh kejadian yang menimpa Hoa Tikbun telah menyebabkan mereka jadi lekas tersinggung hingga mengaburkan pikiran mereka yang jernih. Sedang kedua muda-mudi yang berada di sampingnya hanya bisa berdiam diri saja karena tak ada keberanian untuk memisahkan mereka dalam suasana yang serba panas. Segera kedua orang terlibat dalam pertempuran yang sengit. Tanpa segan-segan Tiang Giyok menggunakan kedua pedangnya untuk melakukan penyerangan sungguh-sungguh. Sebaliknya Tiang yang pun tak kalah tangkas melayani kecepatan bergerak senjata Suteenya. Berganti-ganti mereka saling melakukan serangan balasan, namun tak ada tanda-tanda salah satu keteter meskipun sampai beberapa kali mereka berpindah tempat. Walau nampaknya mereka bertempur sengit didorong oleh rasa panas yang berkobar-kobar di dalam dada, namun ternyata keduanya masih mengingat saling kecintaan sesama saudara seperguruannya. Terbukti mereka tidak saling menyerang di bagian-bagian yang mematikan lawannya. Demikianlah pertempuran itu berjalan beberapa puluh jurus. Gerakan mereka kini tambah cepat hingga sukar membedakan siapa yang diserang atau menyerang, yang menonton di sebelah sampai kabur pandangannya. Karena itu di hati mereka masing-masing yang bertempur timbul rasa sayang dan saling menghargai. Tiang yang jadi kagum atas kemajuan kepandaian Seng Sute, sebaliknya si pedang kilat pun mengakui keunggulan dari kakak seperguruannya. Setelah mendekati seratus jurus si jago kedua merasa telah cukup untuk mengakhiri pertandingan itu yang hakikatnya tak ubahnya sebagai suatu latihan di antara mereka untuk Saling menguji kemajuan masing-masing. Mendadak tiang yang ayalkan gerakan tangannya, kesempatan itu tak disiasiakan oleh si pedang kilat untuk meneroboskan senjatanya. Dengan tepat kedua pedang itu menembus di sela-sela bajunya antara kedua belah ketiak jago kedua. Namun sebelum tiang giyok bisa menarik kembali senjatanya, dengan kesigapan luar biasa sebelah tangan tiang yang telah terangkat dan berhasil menampar pipi suteinya. Dengan terdengarnya suara pipi tiang giyok yang tertampar berakhir sudahlah pertarungan kedua saudara seperguruan. Terheran-heran tiang giyok mencabut pedangnya. Kau tanyanya tak sadar. Ya, inilah ilmu ajaranmu. Salah satu pukulan ciptaan Xiaobian Xiaoseng yang kau sebut Kiawe Xiaotian, mengangkat ebor membakar langit, mengangguk tiang yang. Atas pengakuan itu hilanglah keheranan si pedang kilat, pantas barusan ia merasa seperti mengenal pukulan itu tapi yang ia tak tahu bagaimana kero menangkisnya. Ia terbengong sesaat dan tiba-tiba saja ia jatuhkan dirinya di atas lutut menangis terseduh-seduh. Kini gantinya si jago kedua yang dibuat keheranan. Mengapa sutu e tanyanya tergopoh-gopoh? Baru aku yakin kepandaianku tak mempunyai guna begini, bagaimana aku bisa berharap melindungi suhu tiang giyok menekap muka dengan kedua belah tangannya. Kepandaianku bukan tak berarti, bahkan telah maju pesat, hibur Seng Suheng. Engkau tak perlu berkecil hati, dengan berlatih terus kita akan bisa menandingi keunggulan Gan Leng Tu. Apalagi sekarang kita tidak usah memikirkan untuk melindungi suhu lagi. Mengapa tiang giyok ini yang balik bertanya? Karena suhu telah berpulang, tiang yang jadi pilu untuk menjawabnya. Ah hanya itu yang tercetus dari mulut si Sute. Untuk sesaat mereka tenggelam dalam kebisuan. Tak mungkin tiba-tiba berseru si pedang kilat. Dengan tanganku sendiri ini aku yang memindahkan jenazah suhu tiang yang menerangkan. Lalu tersendat-sendat ia ceritakan serba ringkas peristiwa terakhir yang dialaminya bersama tiang Nip Chin Jin. Baru sekarang tiang giyok mau mempercayai. Terbayanglah semua pertemuannya dengan sumakuan dan akan kata-katanya yang mengandung perlambang. Kiranya ia pun sudah bisa menebak mengapa suhunya meminta yang aneh-aneh serta bersikap agak ganjil menjelang perpisahan mereka semua pada saat memberikan titah-titahnya. Ternyata orang tua Arif itu telah menunjuk Seng Suheng pula untuk menyelamatkan perguruannya dalam melawan kehendak takdir. Apakah tiang yang Pei masih bisa hidup dan dibangun lagi masih jadi pikiran? Ia berdiri ketika Suhengnya ulurkan tangan mengangkat bangun. Sute, engkau masih mempunyai tanggungan dan kewajiban, Suhengnya telah berkata lagi sambil menunjuk pada Yali Kiong Chu berdua. Ku kira dia membutuhkan waktu untuk memulihkan kesehatannya dan kemudian membimbingnya jadi pembantumu yang paling berguna. Tiang Giok mengangguk dengan perasaan jengah pula dalam dirinya. Memang Yali Kiong Chu memerlukan perawatan khusus yang akan memakan waktu dalam mengembalikan keadaannya agar dia serupa seperti orang biasa lagi walau hanya dengan bertangan satu. Giok bin Lian Hoan adalah tanggung jawabku seorang, aku akan mencarinya sampai ketemu di mana saja. Ku kira apabila ia mendengar tentang kematian iblis perempuan temannya, ia akan berlaku hati-hati sejak sekarang tanpa berani sembarangan mengumbar kebejatan. Kini pun mulai muncul orang-orang gagah dari angkatan muda yang tidak mementingkan dirinya sendiri untuk melawan keangkaraan rukas seperti Tio Chuliong dan pendekar wanita Siam Nye Aie. Terlebih dahulu aku akan menyapu bersih segala begundal-begundalnya dan menghabiskan semua yang jadi pengikutnya dalam melakukan berbagai kejahatan. Aku mengharap engkau semua sutue, merawat dirimu baik-baik. Apabila usahaku gagal atau kandas di tengah jalan, kewajiban itu aku pikulkan di pundamu buat mengenyahkan gembong iblis ini yang tak berboleh diberi ampun lagi, tiang yang menggenggam merat tangannya. Lagi-lagi tiang giyok hanya bisa mengangguk, tiba-tiba ia merangkul Yesu Hengnya itu. Kedua saudara seperguruan saling berpelukan seakan-akan ini tanda perpisahan mereka. Dalam lahirnya mereka seolah-olah bersedih, namun dalam hati mereka berdua bersemayam kepercayaan bahwa mereka akan dapat menyelesaikan tugas mulia yang dibebankan ke pundaknya. Engkau bisa pakai kudaku, aku pun akan segera berlalu. Jika tunas-tunas muda itu dihimpun mereka akan merupakan kekuatan buat membendung pengaruh Gan Leng Tu, belum terhitung angkatan tua yang terang-terangan menentang si iblis seperti Sumakuan Susiok, tiang yang bertindak keluar dari tempat rawa tersebut, tak lama ia datang kembali dengan menuntun kudanya untuk diserahkan pada si pemuda. Sute-nya menyambuti sambil berkata, aku akan mencari tempat ke selatan, begitu dapat akan segera mengabari pula padamu. Kukira kedua pembantu kita di tali yang san dapat dijadikan penghubung untuk kita saling kirim berita. Tiang yang mengiakan. Seng Sute-nya menuntun kudanya hingga tiba di hadapan si nona. Hati-hati ia menaikkan Yali Kiong Chu ke atas kuda tersebut. Semua perlengkapan masih tersedia karena Su Hengnya hanya mengambil buntelan pakaian dan uangnya saja. Dengan penuh minat si jago kedua memperhatikan pada sikap mereka berdua. Apakah engkau berdua segera akan mengarungi hidup baru? Sute-nya akhirnya ia beranikan dirinya bertanya. Ya, jawabnya perlahan. Sedang si Noah di atas pelana kuda hanya tertunduk karena likat dan malu untuk menatap saudara iparnya tersebut. Apakah ada pesanmu? Su Heng balik bertanyaan Tiang Giok ini. Mendengar keputusanmu membuat aku gembira dan sedih, tersenyum rawan Tiang Yang. Gembira karena akhirnya engkau mempunyai keberanian sendiri untuk mengarungi bakhtera suatu hidup baru dengan segala akibatnya. Sedih, karena pada saat ini aku sedang tak mampu untuk memberikan sesuatu padamu. Sebagai kakak seperguruanmu yang lebih tua seharusnya aku menggantikan Su Hu dan Toa Su Heng setelah mereka tidak ada dalam mengurusi segala keperluanmu. Tapi apa daya, nasib telah melibatkan aku pada suatu percobaan lahir batin yang berat sekali. Jangankan mengurusi namun untuk turut merayakan hari kebahagiaanmu saja aku tak dapat. Engkau benar-benar mengalami hidup dalam suasana prihatin sekali. Ini membuat hatiku terasa berat seolah-olah aku tenggelam ke dalam sesuatu yang tanpa dasar, semakin dalam dan semakin dalam. Aku hanya bisa memberi pesan saja padamu di sini, kelak dalam hidup berumah tangga engkau tak dapat bertindak seperti pada waktu engkau masih sendiri. Baik dalam kata-kata maupun perbuatan engkau harus mengikut seratakan sesuatu hal, bahwa di sampingmu kini telah ada seseorang yang senantiasa akan mengawasi dan menjaga kepentinganmu. Hal ini akan bertambah berat dengan bertambahnya anggota keluarga. Perasaan dan cita-cita akan terdesak oleh kenyataan serta kepentingan. Semua orang pasti bisa hidup. Tapi untuk mengisi kehidupan mereka dengan sesuatu yang bernilai tidaklah mudah, karena bagi yang mengetahui hidup itu seni. Si pedang kilat sampai tertunduk mendengar petua Seng Suheng tersebut. Ia yang biasanya merasa paling pintar di antara ketiga saudara seperguruan karena banyaknya pengetahuan surat yang dipelajarinya tak pernah menyangka subengnya ini bisa mengungkapkan kata-kata bermakna dari perasaan hatinya yang terdalam. Terima kasih banyak atas perhatianmu itu Suheng, ia menyaut. Hati-hatilah engkau, jaga dia baik-baik. Sampai jumpa. Si jago kedua balikan badannya dan dengan cepat meninggalkan tempat tersebut. Tiang Jiok pun sambil menuntun kuda yang dinaiki Yali Kiong Chu diiringi oleh Tio Bun Hoat segera berlalu dari daerah rawa yang beriwayat itu untuk menuju ke arah selatan. Ajalnya Gan Leng Tu. Empat bulan sudah tiang yang mondar-mandir berkelana di kalangan Kang Ou sejak kematian Toa Suhengnya Hoat Tik Bun. Namun ia belum dapat juga mencium jejak kemana larinya Gan Leng Tu. Benar saja seperti dugaannya dengan kehilangan tangan kanannya Pat Chiehujin, Giyok Bin Lian Hoan seperti seolah-olah menyembunyikan diri. Berbagai kejahatan yang dilakukan di sungai telaga pasti dilakukan oleh anak buahnya, tapi tak pernah terdengar ia sendiri menampakkan batang hidungnya. Agaknya Kua Hian Li pun sebelum menghilang telah menyampaikan peristiwa yang terjadi kepada anak buahnya yang banyak tersebar. Untuk berjaga-jaga sementara waktu si iblis telah berhati-hati sekali dengan tak munculkan dirinya di percaturan persilatan. Kalau ada sepak terjangnya yang nampak keluar ini tentu selalu ditandai serta ditandangi oleh para pengikutnya. Namun hal ini segera akan dapat diatasi karena para orang gagah pun mulai bergerak untuk menentang atau menghadapinya. Selama empat bulan itu pula si jago kedua kerjanya mengejar-ngejar begundal-begundal dari si iblis atau setidak-tidaknya orang-orang yang soaliran dengannya. Satu persatu mereka dibinasakan, gerombol demi gerombol mereka disikat dan setiap perkumpulan kejahatan diwancurkan. Di antara korban-korbannya yang berjatuhan termasuk pula siang hei siang kwei dari lembah Wang Ho. Dengan demikian pengaruh Giok bin Lian Hoan telah terbendung serta kekuatannya bertambah susut dengan semakin banyaknya kaki tangannya dimusnahkan. Hal ini makin menambah pula ia tak berani terang-terangan muncul buat menghadapi si jago kedua. Tak lupa juga dalam pengelanaannya itu tiang yang membuat berbagai kebajikan, dengan menolong orang-orang yang lemah serta tertimpa kesusahan. Banyaklah para pendekar yang dibebaskan dari cangkerman orang jahat yang kuat atau berpengaruh. Hingga nama Jiee Tai Hiap makin menjulang saja. Tak seorang pun kini yang sanggup melawannya dalam kera bertempur dengan tangan kosong. Pukulannya yang hebat menggetarkan di mana-mana. Dan serangan-serangannya yang menggeledek telah menggentarkan yang berani menghadapinya. Sejak seratus tahun yang lalu nama Siao Bian Sia Seng mengumandang karena keistimewaan ilmu-ilmunya, baru sekarang nama Jiee Tai Hiap mulai disejajarkan karena keperkasaannya. Dalam empat bulan ini tiang yang pun tak mendengar tentang perihal dan beritanya dari geng Leng Hoa. Seperti ayahnya dia juga menghilang begitu saja. Sedang dari bekas pelayannya di tali yang san hanya sekali ia mendapat kabar dari inti yang giyok yang menyatakan tidak jadi menetap di lima cun berhubung sesuatu hal. Bahkan menurut dugaannya keras sekali Sin Wantong Sumakuan telah meninggal dunia. Itulah sebabnya nama pendekar tua ini pun tak pernah terdengar lagi oleh kalangan Kang Ou. Demikianlah si jago kedua mengembara dan hari ke hari, hingga bulan baru pun bertukar. Tanpa terasa enam bulan sudah lewat sejak Bian Chiutok Chiang Petie Hu Jain ditewaskan. Nama Giyok Bin Lian Hoan Gan Leng itu benar-benar lenyap dari percaturan persilatan. Lebih-lebih setelah banyak pengikutnya yang binasa, dunia kejahatan terasa sekali makin berkurang. Setiap tiang yang dapat kabar tentu ia menyusul untuk membuktikan kebenarannya. Namun ia selalu kecele dengan menubruk angin karena hal itu hanya kabar angin belaka. Atau hakikatnya kejahatan biasa yang dilakukan oleh para penjahat kerocok. Tapi pengaruhnya pun cukup besar, begitu mendengar kalau si jago kedua yang datang dan turun tangan mereka segera kabur lari terbirit-birit dengan meninggalkan segala galanya tanpa menghiraukan hasil jerih payah mereka itu. Setelah beberapa kali menemui kegagalan, tiang yang pun mulai memasang perangkap. Ia tidak pernah lagi memunculkan dirinya secara menyolok, melainkan dengan tekun mencari sumber berita untuk diolah. Diam-diam ia mengikuti perkembangan-perkembangan dan menyelidiki sendiri hati-hati ke tempat-tempat yang dicurigai. Benar saja, kali ini baru ada hasilnya. Adanya seorang yang setiap malam bergerak berpindah dari satu. Daerah ke daerah lain telah menarik perhatiannya. Secara sabar ia menyusul dan mengejar orang itu tanpa menimbulkan sesuatu kecurigaan, barulah kemudian diam-diam ia bisa menguntitnya. Waktu itu telah menginjak tujuh bulan sejak ia berkelana. Hatinya pun bimbang ketika mendengar tentang sebuah kereta yang selalu dilarikan setiap malam searah setujuan dengan dirinya melakukan pengejaran. Namun ia lebih mementingkan buruannya hingga tak begitu menghiraukan cerita tentang kereta yang dimaksud.